Saya sampaikan beberapa hal terkait dengan rapid test. Rapid test atau test cepat, ini test yang kita laksanakan sekarang, beberapa hari yang lalu sudah kita laksanakan, sekarang dan berikutnya masih kita laksanakan, menggunakan metode pemeriksaan antibody. Jadi bukan melakukan pemeriksaan langsung terhadap virusnya. Karena kalau memeriksa langsung terhadap virusnya, maka kita menggunakan pemeriksaan yang kita sebut berbasis pada antigen. Yang kita gunakan adalah melakukan pemeriksaan dengan swab, dengan hapusan usapan yang dilaksanakan di dinding belakang rongga hidung atau di dinding belakang rongga mulut. Nah, kalau ini maka kita akan melakukan pemeriksaan terhadap virusnya, antigennya. Artinya kalau ditemukan positif, maka diyakini di penderita tersebut ada virusnya. Tetapi untuk metode rapid test yang kita gunakan adalah sebenarnya screening penapisan secara pendahuluan terhadap adanya kasus positif di masyarakat. Oleh karena itu yang kita pereksa untuk cara cepat ini adalah melakukan pemeriksaan antibody-nya yang ada di dalam darah, sehingga spesimen yang diambil adalah darah, bukan hapusan tengkorokan. Diharapkan dengan adanya pemeriksaan ini, maka kita bisa menjaring dengan kasar tentunya secara cepat tentang keberadaan kasus positif. Oleh karena itu, pemeriksaan rapid test dengan menggunakan basis pemeriksaan antibody, tentunya kalau hasilnya negatif, kita belum bisa memberikan jaminan bahwa yang bersangkutan tidak terinfeksi. Bisa saja terinfeksi, tetapi pada tahap-tahap awal, karena antibody-nya belum terbentuk. Dibutuhkan waktu antara 6 sampai 7 hari untuk terbentuknya antibody yang kemudian bisa kita identifikasi sebagai positif di dalam pemeriksaan rapid ini. Oleh karena itu yang kemudian harus dilakukan, manakala pemeriksaan pertama negatif adalah mengulang kembali. Kita sudah menyepakati bahwa kita akan mengulang kembali setelah 10 hari. Harapan kita bahwa antibody itu sudah terbentuk dan kita bisa mengidentifikasikannya. Kalau hasilnya positif, maka kita yakini sedang terinfeksi oleh virus. Tetapi kalau hasilnya negatif dua kali, maka kita bisa meyakini bahwa tidak terinfeksi oleh virus. Tetapi juga dimaknai tidak ada antibody di dalam tubuhnya. Artinya sangat mungkin bisa terinfeksi apabila kemudian mengapekan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan terhadap penularan. Tetapi yang hasilnya positif tentunya akan kita tindaklanjuti dengan pemeriksaan antigennya melalui pemeriksaan swab dan kemudian kita akan mencoba melakukan PCR untuk melihat ini. Oleh karena itu, ini harus penting untuk kita interpretasikan bersama. Sehingga sekalipun pada pemeriksaan pertama negatif, maka kita akan tetap meminta melaksanakan pengaturan jarak, menjaga jarak dalam berkomunikasi sosial, menjaga jarak fisik dalam berkomunikasi sosial, supaya tidak ada proses penularan. Ini menjadi penting dan ini harus kita laksanakan bersama-sama. Di dalam konteks pemeriksaan rapid test ini, kita sudah menentukan kebijakan. Yang pertama, rapid test akan kita laksanakan kepada kontak dekat kasus positif yang sudah terkonfirmasi dan dirawat di rumah sakit, atau kasus konfirmasi positif yang harus dilaksanakan isolasi rumah. Maka bagian dari penelusuran terhadap kontak keluarga yang tinggal serumah dengan pasien itu harus kita pereksa semuanya. Kalau kemudian di dalam perjalanan kontaknya selama sebelum sakit, ternyata juga ada riwayat dia sempat bekerja di tempat pekerjaannya, dan ada lingkungan kerja yang juga memiliki kemungkinan kontak dekat, maka kita juga akan melaksanakan pemeriksaan di tempat dia bekerja. Ini prioritas yang pertama. Prioritas yang kedua adalah kita melakukan pemeriksaan kepada semua tenaga kesehatan yang kemudian terkait dengan layanan terhadap pasien COVID-19. Ini harus kita pereksa, termasuk front office rumah sakit juga kita lakukan pemeriksaan. Karena kita tahu bahwa mereka adalah kelompok yang sensitif untuk rentan terinfeksi COVID-19. Ini prioritas yang kita laksanakan untuk pemeriksaan rapid pada tahapan pertama. Sudah barang tentu kalau nanti cartridge, kit yang kita datangkan semakin banyak, nanti kita akan berbasis pada wilayah. Sementara ini kita masih tracing pada kelompok yang memiliki kerentanan tinggi, yaitu kontak dekat dan petugas kesehatan. Ini yang menjadi prioritas pertama kita. Kemudian setelah kemudian kit kita yang kita datangkan kembali sudah cukup banyak, maka kita akan melakukan pemeriksaan berbasis pada kewilayahan. Sebagai contoh, di Jakarta ini adalah wilayah Jakarta Selatan yang sudah kami identifikasi dan kami petakan, maka ini akan menjadi prioritas kita. Pelaksanaan tes tentunya nanti akan didesentralisasikan di semua fasilitas kesehatan yang ada di wilayah itu. Misalnya puskesmas, kemudian laboratorium kesehatan daerah, rumah sakit yang ada di wilayah tersebut, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Ini yang harus kita lakukan di tahapan berikutnya. Oleh karena itu, inilah yang menjadi urut-urutan tahapan kita di dalam kaitan dengan layanan kesehatan. Saat ini kita sudah mendistribusikan, kami cek tadi sudah mulai bergerak, distribusi 125 ribu kit untuk pemeriksaan cepat yang didistribusikan di 34 provinsi. Nantinya provinsi lah yang akan bisa menentukan, pertama untuk kontak tracing, kedua adalah untuk petugas kesehatan yang dilibatkan dalam layanan langsung terkait dengan COVID-19 ini, dan pada pengiriman berikutnya dengan jumlah yang lebih besar nanti akan berbasis pada daerah di mana kasus ini ditemukan dan kemudian kita anggap sebagai daerah yang berpotensi untuk munculnya penularan.